Halo Bang Festival 2022, ini merupakan festival terbesar pertama pasca pandemi COVID-19. Karena memang seiring dengan membaiknya angka kasus positif COVID-19, sekarang kita sama-sama bisa kembali menikmati konser musik. Namun di Awobeng Festival 2022 ini selain ada konser musik yang dimeriahkan oleh puluhan musisi lokal tanah air di Indonesia. Dan juga ada dua band yang langsung dari Korea Selatan yaitu NCT dan Real Velvet. Di sini juga ada banyak sekali tenan makanan, ini ada puluhan tenan makanan yang bisa kita cicipi secara langsung. Lalu juga ada job fair di mana ini perusahaan-perusahaan di bawah CT Corp bisa langsung melakukan walk-in interview. Dan pendaftarnya sudah ada lebih dari 15 ribu orang. Nah sama seperti itu hari sebelumnya, ini ada dua stage. Yang pertama adalah stage indoor di belakang saya, ini Anda bisa melihat ada boot-bootnya juga. Lalu ada juga calon penonton yang sepertinya nampak antusias sekali ya. Lalu ada juga stage outdoor. Nah ini juga dimeriahkan oleh puluhan musisi lokal tanah air. Selain itu memang kalau hari pertama ini dimeriahkan oleh NCT dan hari kedua dimeriahkan oleh Red Velvet. Serta puluhan musisi lokal, ini ada juga pada hari ketiga ini atau hari terakhir. Yang paling ditunggu-tunggu adalah kalau di indoor stage ini adalah mocha. Lalu yang di outdoor adalah hi-fi nanti pada pokok 7 malam nanti. Nah seperti apa sih antusiasme dari para calon penonton kita atau juga pengunjung Alomeng Festival 2022 ini? Ini dia. Kita nonton Salpri Adi tadi. Hi-fi. Nungguin hi-fi nanti malam. Seru banget. Seru banget. Keren. Halo Beng. Tadi sih kita mudah banget ya pas beli jajanan tinggal ngescan aja QR code gitu. Terus bisa langsung pakai pin kita langsung terbayar sih. Mudah banget. Lagi nunggu hi-fi sama di Korea. Seru banget sih. Seru banget dan worth it. Kapan lagi konser seribuan kan. Murah banget sih. Menurut aku seru banget karena kan udah dua tahun nih kita off nih gak ada hal-hal yang seperti ini. Dan mungkin orang-orang juga haus akan festival gitu kan. Jadi banyak teman-teman juga yang mungkin ada di sini. Sehingga kayak bikin aku juga meskipun hanya datang di hari ketiga aja tapi kayak tertarik untuk join gitu. Di hari ketiga meskipun hari terakhir ya. Sebenernya hari satu dan dua juga kayaknya happy sekali sih. Tapi aku baru merasakan hype-nya di hari ketiga ini. Nah itu dia pemirsa antusiasme yang juga masih tetap tinggi ya. Ini memang dari hari pertama hingga hari ketiga atau hari terakhir ini masyarakat masih sangat tinggi antusiasmenya. Karena dua tahun kita tidak boleh melakukan konser dan hari ini kita sudah boleh melakukan konser kembali. Maka antusiasmenya ini pun sangat tinggi.